bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya kembali lagi di sasak tv channel perkenalkan saya salsa di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum tajwid yang saya kutip dari kitab nazan batu ngumpang karangan bapak mengunana sheikh tuan guru kiai haji muhammad zainuddin abdul majid pendiri nahdlatul watan masih ada yang ingat gak di video sebelumnya sudah ada BAGISKA yang menjelaskan tentang hukum non-mati dan tanuin yang pertama yaitu izahar hoki jadi di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu hukum non-mati dan tanuin yang kedua hukum non-mati dan tanuin yang kedua yaitu idegom idegom dibagi menjadi dua bagian yang pertama idegem biguna dan idegem bigairiguna sekarang kita akan membahas pertama dulu dia yaitu idegem biguna apa itu idegom biguna sebelum kita lanjutkan penjelasannya saya akan membacakan sedikit cairnya yang sudah tertera dalam kitab Nazamatung Apak bismillahirrahmanirrahim yang kedua nama hukumnya idegom diarmalunya tersusunnya tak enam huruf ini kismani bila bertemu idegom bigunnatin hurufnya penyayamu tapi jika pertemuan di kalimah satu kasin wanin war dunia tertegah nah itu tadi cairnya ya jadi idegom bigunnatin atau artinya memasukkan dengan didengungkan diambil dari dua kata yaitu idegom berarti memasukkan dan gunah berarti denung maka dari itu arti idegom bigunah adalah memasukkan dengan didengungkan atau bisa dibilang hukum idegom bigunah itu adalah hukum yang dibaca secara denung bukan terang seperti izahar yang kemarin ada pun huruf-huruf idegom bigunah ada empat tadi sederatis sebutkan dalam syair ya idegom bigunah hurufnya yanmu jadi huruf idegom bigunah ada empat yaitu yanmu ya nun mim waw saya ulangi huruf idegom bigunah ada empat yaitu yanmu ya nun mim waw selanjutnya syarat-syarat idegom bigunah apa syarat idegom bigunah syarat idegom bigunah adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf idegom bigunah yang empat itu yan nun mim dan waw saya ulangi syarat idegom bigunah adalah apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf idegom bigunah yang empat itu yan nun mim Adapun, contoh ide gambi guna adalah Mewahid Nah, pada kalimat ini, kenapa bisa ada hukum ide gambi guna? Karena di sana, atau pada kalimat ini, terlihat ada nunmati bertemu dengan salah satu huruf ide gambi guna, yaitu waw Jadi, maka dari itu, hukum pada kalimat ini adalah ide gambi guna, dan caranya dibaca adalah dengur Nah, bagaimana? Sekarang sudah mengetikkan? Saya harap begitu ya Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari saya, Salsa Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton